Keburu gelap mata, terkuak Lisa sempat bentak warga usai potong, pusaka, suami. Lisa benar-benar menjadi pribadi yang berbeda malam itu. Ia yang biasanya kalem dan sabar mendadak tak bisa mengontrol emosi begitu tahu suaminya diam-diam menikahi tetangga. Selain memotong, pusaka, suami yang sedang tidur, Lisa ternyata sempat membentak seorang warga di dekat rumahnya. Lisa yang terkenal kalem dalam hitungan jam berubah bak menjadi seorang serial killer. Kisah Lisa ini menjadi sorot perhatian lantaran tega memotong, pusaka, suaminya. Peristiwa ini terjadi di kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Mubah, belum lama ini. Kepada Seripoku TV belum lama ini, Lisa sebenarnya tidak ingin berbuat nekat andai kata sang suami tidak jajan dengan wanita lain. Dalih Rian kala itu, wanita tersebut sedang hamil anaknya. Kini, dirinya meminta Rian untuk menceraikannya jika memang tak bisa meninggalkan tetangganya itu. Malam semakin larut, cekcok mulut keduanya meredah. Kalau kami cerai, saya kasihan dengan anak-anak kami, kata Lisa. Namun, sikap tenang Lisa berubah ketika menjelang subuh. Terjaga dari tidur dan bersiap membuka warung, Lisa tak sengaja melihat benda tajam di depannya. Tak tahu apa yang ada di benak Lisa kala itu, ia mengambil benda tersebut dan melukai pusaka, suaminya yang masih tidur. Rian sempat mengejar Lisa yang berlari menuju keluar rumah. Namun, lantaran luka akibat perbuatan Lisa, Rian tak kuasa mengikuti kecepatan Lisa. Lisa sempat berpapasan dengan seorang penyadap dan Rian sempat minta tolong dengan pria tersebut. Namun, langkah pria itu menjauh ketika Lisa dengan nada tinggi meminta untuk tidak ikut campur. Terima kasih telah menonton!